Ketika kita ngamalin amalan tersebut, itu sama dengan kita ibadah selama 12 tahun. Kalian sekarang lagi kesulitan, pengen kemudahan. Lagi gelap, pengen terang. Lagi banyak utang, pengen lunas. Lagi susah banget bayar cicilan. Pengen gampang bayar cicilan. Hai semua, Assalamualaikum Wr. Wb. Welcome back to my YouTube channel. It's Wira Mansur. Dan sekarang kita kembali lagi di Ngaji bareng Wirda. Oke, ini tuh udah ditungguin lama banget sama teman-teman di Instagram ya. Lebih tepatnya karena beberapa waktu yang lalu gue pernah sharing. Gue pernah sharing dan gue nanya sama teman-teman. Kalau kalian masih ingat yang mana? Gue pernah bilang. Guys, tau gak sih ada satu amalan. Yang ketika kita ngamalin amalan tersebut, itu sama dengan kita ibadah selama 12 tahun. Hmm, 12 tahun loh bayangin. Dan 12 tahun itu 12 tahun yang sempurna gitu loh guys. Yang gak ada batalnya lah. Yang gak ada mikirin utang lah gitu. Kadang-kadang kita kalau lagi sholat, pikiran juga kemana-mana. Ya gue udah bayar utang belum ya? Nah, besok gue bayarin gimana ya? Tapi ini 12 tahun padahal kita ngelaksananya cuma sekali aja. Itu udah diitung banyak banget. Nah, kenapa sih gue seneng banget gitu ya? Ngamalin amalan yang ketika kita amalin tuh ringan tapi memberatkan. Nah, gue kan disering banget nih cerita-cerita sama kalian. Pokoknya kita harus haus kalau nyari ibadah. Harus haus kalau nyari pahala. Kenapa? Karena kita butuh banget guys. Gak cuma dari segi gini ya. Gak cuma dari segi kita butuh untuk memberatkan timbangan kita ketika kita di akhirat. Oh, tapi kita butuh saat kita hidup di dunia juga gitu loh. Jadi kok kalian mikir ibadah itu hanya tentang akhirat? Kalian salah besar. Ibadah itu tentang hari ini, hari esok, hari yang akan datang dan nanti ketika kita sudah mati. Bahkan ketika nanti kita sudah ada di alam barzah atau ketika kita sudah di padang masyar. Jadi ibadah itu bukan tentang besok. Ibadah itu bukan tentang abis kita mati. Bukan, tapi dari mulai hari ini. Dan ibadah itu menyentuh semua aspek dalam hidup. Kayak contoh, kalian sekarang lagi kesulitan, pengen kemudahan. Lagi gelap, pengen terang. Lagi banyak utang, pengen lunas. Lagi susah banget bayar cicilan. Pengen gampang bayar cicilan. Lagi butuh banget yang namanya pertolongan. Lalu kita jadi bisa ketolong dan punya pertolongan dari Allah. Maka dengan ibadah ini yang akan memudahkan semua urusan hidup kita. Kalian pasti pengen kan urusan hidupnya itu di cover, urusan hidupnya ditanggung, apa yang menjadi beban kalian diangkat. Kemudian kalian sekarang lagi jatuh, jatuh-jatuhnya. Terus tiba-tiba kalian sudah ada di derajat yang paling tinggi. Pasti pengen dong. Gak ada manusia yang pengen direndahin. Gak ada dari kita yang pengen hidup dalam kesulitan. Nah, dengan kita melakukan ibadah, itu jadi membentuk self-defense. Bukan self-defense, sebenarnya kayak pertolongan atau penyelamatan diri kita. Gitu guys. Nah, makanya gue senang banget kalau bisa sharing ke teman-teman tentang amalan yang kayaknya ringan. Tapi ternyata, uh, balasannya itu gede banget gitu loh. Bisa, uh, apa namanya, nambahin pahala kita tuh gede. Terus kalau misalnya ada yang nanya sama gue, Wir, emangnya boleh kalau kita ibadah tapi ngarepin pahala? Ya jawabannya boleh banget lah. Ya boleh banget. Pertama gini ya, gak salah. Kenapa? Karena kan kita berharapnya sama siapa? Sama Allah. Bukan sama yang lain. Ya kan? Ya. Kita berharapnya sama Allah. Minta pertolongannya sama Allah. Minta pahalanya sama Allah. Masa disalahin ya? Enggak dong. Gak salah banget gitu. Itu bener banget. Justru gue tuh seneng banget kadang-kadang baca kitab atau ketika ngaji atau ketika bokap gue tuh sharing ke gue gitu ya tentang satu amalan. Dan gue semangat ngejalaninnya. Kenapa? Karena gue tahu ada hadiah apa yang menanti di depan. Contoh sama halnya ketika kita ikut ikoy-ikoyan. Kita akan semangat ya kan? Kita semangat ngasih komen kalau kita lagi ada giveaway gitu ya. Kita semangat tag temen kita. Komen yang banyak di postingan. Kenapa? Karena kita tahu ada hadiahnya di depan. Nah sekarang hadiahnya ini adalah hadiah yang udah janjinya Allah gitu. Ya masa kita gak mau berebutan? Masa kita gak mau excited? Masa kita gak mau semangat gitu ya? Ya. Kalau kita lihat giveaway, kita ikut giveaway yang belum tentu kita juga menang. Tapi kita bisa semangat. Kenapa kalau pahala yang udah jelas-jelas buat kita di depan mata lalu kita gak semangat. Berarti kita harus ubah mulai dari sekarang. Oke kalau gitu dari tadi kan gue ngomong mulu ya. Wih sebenarnya pahalanya apa sih? Terus ibadahnya apa? Apa yang bakal gue dapet kalau gue ngamalin ini? Tapi ngaji bareng Wirda itu selalu akan gue kaitin sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ngamalin sesuatu tapi kurang relate sama keadaan kita, kayaknya kita kurang semangat ngejalaninya ya. Contoh misalkan ketika gue bikin gerakan baca wakia 30 hari, terus kan gue bilang tuh ke teman-teman, ayo yang lagi pada susah ngumpul, yang lagi pada seret duitnya ngumpul, yang lagi pada mau nyari kerjaan belum dapet-dapet ngumpul sini semuanya, ayo kita amalin W30H atau wakia 30 hari. Lalu orang semua bergondong-gondong untuk ikutan baca wakia 30 hari. Nah, ketika beribadah, gue senang banget menemukan ibadah yang kira-kira relate sama gue. Ini maksudnya ibadah sunnah ya, kalau ibadah wajib kan memang wajib gitu ya. Ibadah sunnah, contoh misalkan ketika gue lagi butuh banget ya namanya rezeki banyak, terus gue denger amalin bacaan ya fatah ya rozak, wahai Allah yang maha membuka rezeki, bukakan rezeki untukku gitu. Jadi gue senang banget tuh ngamalin amalan atau ibadah sesuai dengan kesulitan yang gue hadapi, kebutuhan yang gue hadapi, dan itu boleh. Kenapa? Karena lagi-lagi itu adalah janji Allah dan selama kita berharap hanya pada dia, ya enggak apa-apa gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk tentang ibadah apa sih sebenarnya. Tapi sebelum itu, kalau bukan ngaji bareng wirda gitu ya, bukan ngaji bareng wirda kalau enggak baca hadis atau enggak baca Qur'an. Tapi hari ini kita enggak usah ngaji, kita baca hadis aja. Ini bakal gue bacain. Kalian bisa lihat tekstnya disini, kalau kalian pengen ikutan baca. Oke. An Muhammad ibn Ammar ibn Yasir kala, Ru'aytu Ammar ibn Yasir salla ba'dal maghrib sitta raka'atin, fa'kultu, ya abah, ma hadihi salah? Kala, Ru'aytu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ba'dal maghrib sitta raka'atin, wa kala, man salla ba'dal maghrib sitta raka'atin, Oh, gue tadi salah baca ya. Gu'firat sallahu dhunubuhu maksudnya. Oke, gue baca artinya disini. Dari Muhammad ibn Ammar ibn Yasir, dia berkata, Aku melihat Ammar ibn Yasir sholat 6 roka'at setelah maghrib. Lalu aku pun bertanya, Wahai ayah, sholat apakah ini? Jadi ceritanya di hadis ini tuh, apa namanya, lagi dialog gitu ya, antara Muhammad ibn Ammar ibn Yasir gitu ya, terus lagi dialog gitu, Wahai ayah, sholat apakah ini? Ammar menjawab, Aku melihat kekasihku Rasulullah sholat 6 roka'at setelah maghrib. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat 6 roka'at setelah maghrib, maka dosa-dosanya diampuni, meskipun dosanya bayikan buih di lautan. Nah, jadi ini ada beberapa hadis tentang ibadah sholat 6 roka'at setelah maghrib, atau yang lebih dikenal sebagai sholat awwabin. Sholat sunnah awwabin ini dilaksanakan setelah maghrib, sebanyak 6 roka'at, itu nggak 6 roka'at sekaligus ya, jadi 2, 2, 2 gitu, kayak kita sholat 2 gitu, dan sebenarnya niatnya bisa apapun. Niatnya bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, yang pentingnya jumlahnya 2, 2, 2 sampai 6 roka'at. Kalau gue sendiri, gue pribadi, niatnya langsung, usholi sunnat al-awwabin, roka'atayini musta'kulikulati ada, anillahi ta'ala. Dan gue senang banget, kalau misalkan gue lagi punya, lagi ngadepin kesulitan, terus kayaknya gue ngerasa kayak, gue tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Deep down, gue tahu gue harus kuat, tapi namanya manusia kan, kita pasti punya yang namanya kelemahan, ya kan? Pokoknya ya, teman-teman, intinya dari semua masalah yang kita hadapin, itu kita cuma disuruh balik ke nol aja sebenarnya, kita disuruh balik lagi ke Allah, disuruh balik lagi berserah diri, jadi kunci daripada permasalahan, sebenarnya pasrah. Ya, let what happens, happens gitu loh, jadi apapun yang terjadi, nggak terjadi, tapi kita juga nggak boleh pasrah, tapi nggak boleh menyerah gitu. Pasrah, tapi kita bawa kepasrahan ini kepada Allah. Nah, pasrah yang paling baik itu adalah, ketika kita bawa masalah itu, ujian tersebut, persoalan tersebut, apa-apa yang memberatkan kita, kepada ibadah. Di sini, kenapa gue excited banget, ya, kan sesuai dengan hadisnya, siapa yang ngerjain sholat namrokat, setelah maghrib, maka dosa-dosanya diampuni, meskipun dosanya bayikan buih di lautan. Kadang-kadang, hasil daripada persoalan hidup yang kita hadapi itu, sebenarnya adalah, bentuk daripada, dosa kita, bisa jadi gitu. Karena dosa itu, wujudnya bisa banyak, dia bisa berubah wujud, jadi kesusahan, dia bisa berubah wujud, jadi azab, itu yang paling parah gitu ya, itu ya gak boleh, jangan sampai gitu ya, ketika udah azab, baru kita ngerasa, oh iya gue salah nih gitu. Jadi, kadang-kadang, bentuk dosa itu ada banyak. Bisa jadi, kita seret rezeki, sempit rezeki, itu karena ada dosa kita yang menghalangi. Maka, ketika gue punya hajat yang gede banget, ya gue ngelaksanin sholat ini, supaya apa? Supaya dosa gue tuh dibersihin, supaya tidak ada lagi yang menghalangi gue, gue pengennya seperti itu. Tapi Wir, apakah ada yang menjadi jaminan, bahwa ibadah kita akan diterima? Apakah menjadi jaminan dengan gue, sholat nih, 6 rokat setelah maghrib ini, lalu dosa gue diampuni? Gue sih, pokoknya tetap pengen husnuzun aja sama Allah. Gue gak mau berkecil hati juga, karena kan gue ibadah, karena Allah, kita berharapnya sama Allah, kita pengennya Allah bersihin dosa kita, kita pengennya Allah ngebantu kita, maka gue selalu berhusnuzun sama Allah, mudah-mudahan Allah nerima semua ibadah gue, gue sih selalu positive thinking, gak mau ngeribetin diri dengan, ya kalau gue sholat ini emang kejamin ya, lah kalau gue mikir kayak gitu, gue jadi males ibadah ntar dong, gue jadi gak mau ibadah dong, justru gue gak, apalagi kan ini udah, udah sabdanya Rasul, berarti kan benar gitu, gak mungkin gak benar. Oke, selanjutnya, ada lagi nih hadis, riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain, jadinya kan gue bacain juga, Maksudnya apa nih ya, ini gue bacain artinya, karena kita semua bukan orang Arab, oke, dari Abu Hurairah radiallahu wa anhu, berkata, Nah, memang ada syarat dan ketentuan, ketika kita melaksanakan sholat ini, jadi syaratnya itu, dilaksanakan abis maghrib, kalian gak boleh ngobrol, gak boleh bicara sama siapa-siapa dulu, gak boleh diselingin main HP dulu, gak boleh diselingin bales WA dulu, pokoknya begitu selesai, sholat maghrib, langsung bangun lagi. Nah, itu gue udah ngejalanin ini, hampir dua mingguan lah, kurang lebih gitu ya, setiap hari, setiap abis sholat maghrib gitu, gue sholat, bangun lagi 6 rokaat, bangun lagi 6 rokaat, karena, apa ya, bayangin gini loh, apa sih yang terjadi, ketika kita punya, deposit tabungan, selama 12 tahun, dan tabungan itu, tidak pernah diganggu gugat, gak pernah kita ambil duitnya, gak pernah berkurang duitnya, malah bertambah terus, pastikan dengan deposit selama 12 tahun itu, beh, kalian bisa beli apa aja gitu kan, kalian bisa beli mobil, bisa beli motor, ya asalkan nabungnya juga banyak gitu kan, nah, bayangin gitu, dengan impian kita, dengan banyaknya kemauan kita, kita punya deposit ibadah, punya deposit pahala 12 tahun, lah itu bisa banget, kalian tuker gitu loh, ya Allah, saya pengen pahala ibadah 12 tahun ini, dan lagi-lagi ya, itu tampak, tampak berkurang gitu loh, tampak, siapa orang yang sanggup ibadah 12 tahun, tampak putus guys, apalagi kita nih perempuan ya, ada heightnya, ada datang bulannya, gak mungkin kita dalam sebulan, itu bisa ibadah 30 hari full gitu, gak mungkin, gitu, kecuali kalian sedang, mengandung ya, atau beberapa terms and condition, tapi kita nih sebagai perempuan gitu ya, gak pernah-pernahnya kita ibadah full selama 30 hari, selama sebulan, lah bayangkan kita sholat 6 raka sekali aja, itu dihitung 12 tahun, jadi kayak 12 tahun gak pernah dapet tuh, jadi gak pernah, apa namanya, jadi kayak ibadah 12 tahun itu sempurna gitu loh, dan gak cuma itu aja guys, gak cuma itu aja, di beberapa hadis yang lain, ya di beberapa hadis yang lain, ternyata bukan hanya 12 tahun pahalanya, tapi, kita baca, an'abdillahi ibn Umar, kala, sami'atun nabi sallallahu wali wassalam, yakulu, man sallasita rokaatin bagdal maghrib, gufirullahu biha, zunubu khemsina sana, buh, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendengar nabi bersabda, barang siapa, yang melaksanakan sholat 6 rokaat setelah maghrib, diampuni dosanya selama 50 tahun, usia gue belum nyampe 50 tahun, tapi sekalinya gue sholat 6 rokat ini, setara dengan dosa gue selama 50 tahun diampuni, gila, artinya apa? artinya gue punya deposit, deposit dosa gue diampunin gitu loh, ya sebenernya gini ya, bukan berarti kita jadi nganggap enteng, oh kalau gitu gue tinggal berbuat dosa aja, orang gue tau kok dosa gue bakal diampunin, sebenernya gak begitu, justru dengan kita mengetahui, bahwa dosa kita diampuni sama Allah, menurut gue sih harusnya menjadikan kita lebih takut lagi gitu loh, karena Allah sebegitu pemurahnya, sebegitu penyayangnya, maksudnya kita tega sih nyakitin gitu loh, istilahnya gitu loh, kayak kita nih, sayang sama orang gitu ya, sayang sama orang, orang kan kalau udah sayang, apa aja dikasih gitu kan, kita mau minta ini, minta itu, dia udah berkorban sama kita bahkan gitu ya, atau dia rela gak makan, yang penting kita makan dan segala macem, terus kita kan pasti gak tega, mau nyakitin dia gitu kan, tega gak sih kita nyakitin orang tua kita, pasti gak tega, tega gak sih kita nyakitin pasangan kita, pasti gak tega, kecuali emang dasarnya lu setan, ya begitu, gak ada yang tega nyakitin orang yang disayang gitu, maka ketika kita tahu, walaupun kita berbuat jahat kepada orang yang kita sayang, dan dia masih mau memaafkan kita, harusnya kita malu, gue sih malu gitu loh, kayak gue terus berkali-kali mengecewakan orang yang gue sayangi, ketika gue pengen berbuat sesuatu yang mengecewakan, gue mikir gitu, masa sih gue gak malu gitu loh, masa sih gue gak kasihan sama dia, walaupun ya Allah kan gak perlu dikasihani, tapi mau mikir gitu loh, mau mikir dong gitu, nah, dengan begini juga, gue jadi semakin lega gitu loh teman-teman, karena, ketika gue beribadah, gue tuh selalu tahu bahwa, oh iya ya, gue gak pernah sendirian disini, ada Allah yang selalu bisa nge-backup gue gitu istilahnya, ada Allah yang selalu bisa support gue 24 jam, believe me teman-teman, di dunia ini gak ada orang yang bisa 100% untuk kita, buat kita gak ada, karena pertama satu ya, orang itu ya, gak semuanya bisa setia, bahkan untuk pasangan suami istri misalnya, atau untuk sahabat kita, sahabat kita kan pasti punya kesibukan sendiri, ya kan, terus suami kita, istri kita, pasti punya kesibukannya sendiri, kadang-kadang ada hal yang gak bisa mereka mengerti, tentang kita, maka sampai sini sebetulnya, tidak ada orang yang betul-betul 100% ada buat kita, bisa mengerti kita tuh, sebenarnya gak ada, jadi kayak, apa namanya, orang kan ada ngantuknya, orang ada capeknya, orang ada tidurnya, maka gak bisa 24 jam buat kita, tapi Allah, karena dia gak pernah tidur, dia gak pernah ngantuk, dia gak pernah gak ada, dia selalu ada, maka harusnya ketika kita punya masalah, lari ke dia, cuma dia yang ada untuk kita 24 jam, gitu, maka untuk kita ngeluangin waktu, 6 rokaat, setiap hari gitu ya, habis soal maghrib, ini sesuatu yang enteng lah, gitu loh, sesuatu yang enteng, sesuatu yang mudah, apalagi gini loh, teman-teman kan butuh ibadah ini, buat nolongin diri sendiri, masa iya kita males-malesan sih, padahal buat diri sendiri loh, gitu, kadang gue memang suka ada di beberapa hal, di beberapa waktu, gue ngerasa kayak, suntuk gitu, suka ngerasa kayak berat buat ibadah, kayak buat ngamalin, baca wakia 30 hari, awalnya tuh berat loh, jangan kan teman-teman lah, gue aja kadang kayak, ih gue tuh hari ini capek banget, gitu kan, kadang-kadang lupa, begitu udah pulang, baru inget belum baca, ah udahlah besok aja lah, tapi gue rapel gitu, jadi bacanya 2 kali, dalam 1 hari gitu, tapi, setelah gue pikir-pikir, iya ya, gue tuh lagi butuh ditolongin loh, masa ini udah ada, kuncinya, udah ada jawabannya, gue tinggal, dateng doang gitu ya, tapi gue kayak males-malesan, sebenernya gue liat gak sih, ditolong gitu, jadi buat teman-teman, ya harusnya, kita gak usah berat, dalam beribadah, karena kan kita butuh, gitu, jadi intinya, itu ya teman-teman, ibadah yang ketika kita laksanakan, setara dengan ibadah 12 tahun, bahkan, 50 tahun dosa kita diampuni, itu namanya, sholat sunat awwabin, tadi tata caranya, sudah gue kasih tau ya, setelah maghrib, dia adanya memang, ada maghrib aja, 6 rokaat, 2 kali, 2 kali, 2 kali, jadi 6 gitu ya, dan niatnya itu bisa apa aja, bisa sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, atau langsung sholat sunat awwabin, nah, endingnya, closingnya, ketika gue selesai sholat, ya, gue tuh selalu doa gini, gue doanya gini, ya Allah, tuker, kesedihan saya, hanya kebahagiaan aja, kesulitan saya, hanya kemudahan aja, apa yang bikin saya galau, bunda gulana, bikin saya mumet, ruwet, pokoknya yang enteng-enteng aja, tolongin saya, ya Allah, jadi kayak gitu bener-bener pasra aja, terus kayak kasih kami rezeki dari segala arah, bukain semua pintu, maafin semua dosa, permudah semua jalan, pokoknya jadiin hits, hits-hitsnya gitu loh, jadi, temen-temen doanya bisa mix aja, sesuai dengan kebutuhan kalian gitu, nah ini, gue rekomendasiin banget, buat temen-temen segera amalin, apalagi buat temen-temen yang seumuran sama gue, ya kan, apalagi yang adik-adik kelas kita, barangkali ada temen-temen disini yang usianya masih belasan tahun, masih SMP atau SMA, nih gue kasih tau nih ya, kakak kasih tau, cik lah, jadi kalau kalian ya, bayangkan umur kalian sekarang 15 tahun, ya, lalu kalian melaksanakan sholat ngemerokat dari usia 15 tahun, artinya apa? Kalian itu udah megang konci masa depan, ya, 12 tahun, itu bisa ditarik sekarang gitu loh, jadi kalau kalian pengen sukses lebih cepat, maka kalian harus ngelakuin sesuatu lebih banyak daripada orang lain, bisa jadi gitu loh, yang tadinya kalian baru punya rumah 12 tahun kemudian, ditarik menjadi hari ini, ngerti gak sih? Jadi bisa jadi kalian gak, ketika usia 20 tahun tuh nanti, bisa jadi punya rumah gitu loh, jadi amalin terus nih sekarang, kayak gue sekarang lagi giat-giatnya juga ngamalin nih, kenapa? karena gue pengen hari tua gue tuh enak gitu ya, hidup gue tuh enak, tentrem, gimana enggak kan gue punya deposit 12 tahun, gitu loh temen-temen. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue kasih, sharing di Ngaji Bareng Wirda kali ini, makasih banyak buat MAB Water, udah sponsore, padahal dia punya gue sendiri cong, jadi ini MAB Water ya guys, dia kita lagi buka yang namanya mini gerai, atau gerai mini, jadi temen-temen, bayar 1,5 juta aja udah bisa buka depot air mineral, buat MAB Water, PTW ini ada IG-nya loh, kalian cek ya, MAB Water official. Oke guys, thank you so much, sampai ketemu lagi di episode Ngaji Bareng Wirda yang lain, jangan lupa kalau kalian lagi punya hajat atau apa, kalian bisa komen di bawah, siapa tau bisa didoain bareng-bareng, dan kalau misalnya kalian pengen gue bahas sesuatu, silahkan langsung aja di komen di bawah, siapa tau gue bisa bikin juga. Oke, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.